Perusahaan Sumatera Riang Lestari atau SRL yang menguasai 38.000 hektare lahan di Pulau Rupat mendapat tentangan dari masyarakat setempat. Masyarakat menilai lahan yang dikuasai dalam hak guna usaha atau HGU milik PT SRL telah menyerobot lahan milik warga. Karena merasa dirugikan, masyarakat pun melakukan aksi anarkis yakni membakar alat berat milik perusahaan, yakni 5 unit eskavator. Saat ini masalah sengketa lahan antara warga dengan perusahaan SRL mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Taufan Andoso Yakin mengatakan saat ini perusahaan SRL diminta menghentikan sementara aktivitas perusahaan di area konflik tersebut. Sementara pemerintah Kabupaten Mengkalis dan Polres setempat harus terus mengawasi daerah konflik ini, sehingga tidak ada lagi pembakaran dan pengrusakan jilid dua. Kita minta segera, kita sudah menyampaikan kepada Komisi A agar pertemuan antara SRL, kemudian pihak terkait perusahaan, kemudian dengan Bupati, supaya segera menyelesaikan dengan masyarakat apa kira-kira akar masalahnya. Kalau memang izin itu menyalahi, ya izin terlalu ya dicabut. Dalam waktu dekat, DPRD akan melakukan verifikasi untuk menyelesaikan masalah konflik lahan tersebut. Navolino dan Al-Hafiz melaporkan.